Intro Kita juga pernah kan melakukan screening mental terhadap para BPDG ini dan banyak kan memang yang ingin berni-berni. Intro Kita survei dari Kemenkes pun udah beberapa kali ke Departemen itu dari kira ini sampe 2 kali tahun kemarin tuh. Tapi ujung-ujungnya apa? Zero pelaporan bullyingnya. Karena kenapa? Karena gak berani ngomong kita residen-residen itu. Intro Kemarin itu sempat kena pukul saya tuh di toilet, dipukul bagian kepala, ditampar bagian pipi gitu. Terus sebenernya sih yang paling highlight itu ya, cuma kalau sebelum-sebelumnya pun ya kayak di push up kayak gitu 100 kali sampe 200 kali pernah. Terus saya pun pernah diminta kayak guling-guling di lapangan olahraga beres hujan pun pernah tengah malam. Terus diminta ngangkat kursi yang ada meja lipat, eh kursi lipat yang ada mejanya, pakai satu tangan pun pernah kayak gitu. Pokoknya bahkan ini POV aku sendiri juga, teman-temanku gak sama juga ada yang pernah sama, apa senasib sama saya gitu. Kayak kena fisik juga sama temannya, eh sama seniornya. Tidak pernah terbersih sedikitpun di benak Wildan Ahmad Furkon. Mimpinya menjadi dokter spesialis ortopedi dan traumatologi bakal kandas. Baru seumur jagung menjalani program pendidikan dokter spesialis atau PPDS, Wildan memutuskan mengundurkan diri. Dokter muda ini sudah tidak sanggup lagi menahan deraan perundungan dari dokter-dokter seniornya. Kenapa sampe mundurin diri sih ketika saya dapat perlakuan seperti itu, ya saya langsung mikir, oh ini udah melintang nih kayak gitu. Dan kalaupun saya nerusin, gak ada jaminan kalau misalkan saya bakal digituin juga gitu ketika nanti, ketika nerusin kayak gitu. Karena hal yang seperti itu, kuatirnya akan jadi tradisi gitu. Yaudah lah, daripada kuatirnya pada saat itu malah makin disusahkan atau dan lain-lain, yaudah saya lebih milih keluar aja. Asanya menjadi dokter spesialis pupus di tengah jalan. Tak hanya mengalami kekerasan fisik dan verbal, Wildan bahkan diminta merogok kocek pribadinya untuk membayar keperluan para seniornya. Selama tiga semester menjalani PPDS, Wildan sudah mengeluarkan biaya entertainment hingga 500 juta rupiah. Lumayan udah keluar banyak banget gitu kalau untuk materi dari mulai service mobil senior, kayak gitu. Maaf, kayak buka, sewain klub gitu, bayarin, bentar saya maaf ya, saya mengapin kayak, nyewain apa, hotel, kayak gitu. Aku nggak tahu sih, hotelnya buat kegiatan akademik atau apa ya, gitu. Terus kayak bayarin minum, kayak gitu. Banyak sih, lumayan banyak kayak gitu. Kami satu angkatan itu ya istilahnya apa ya, katungan ya. Katungan, terus siapa yang kena orderannya, yaudah kita bantu secara materi aja, kayak gitu. Tapi yang ngejalanin, misalkan saya atau enggak temen saya, kayak gitu. Kalau berarti, kalau di total nih mas, berapa pengeluaran yang sudah sudah dilakukan untuk di luar pendidikan? Di luar dana pendidikan ya, gitu. Mungkin around 500-600an kayaknya keluar. Nah, nanti berikutnya bakal mau coba lagi PPDS atau ini? Kalau ada rezekinya ya, kalau ada rezekinya, tapi untuk beberapa waktu ke depan sih, sepertinya belum ada kepikiran buat nanti sekolah lagi. Terus juga kan, ya mengingat biaya yang udah dikeluarkan saya segitu, saya pun khawatir kalau misalkan saya nanti sekolah lagi, nggak akan ngejamin juga dalam tanda kutipuling itu masih ada atau enggak, gitu. Jadi ya, ya saya nabung dulu aja lah, mungkin buat sekolah atau sekolah S2 atau SDK, mungkin kayak gitu. Nggak profesi ya. Wildan hanyalah satu dari segelintir dokter muda yang berani buka mulut terkait perundungan yang dialami selama PPDS. Sejak kasus meninggalnya dokter Aulia Risma Lestari, peserta PPDS dari Universitas Dipenogoro, 12 Agustus lalu, dunia kedokteran Indonesia langsung diharap dan bungkam. Kuat diduga, Aulia Risma mengakhiri hidupnya sendiri gara-gara tak kuasa lagi menahan beban fisik dan mental akibat perundungan. Calon dokter spesialis anestesi ini ditemukan meninggal di kamar kosnya setelah menyuntikkan obat Bius Roculex ke dirinya sendiri. Sungguh di luar nala. Praktik perundungan di PPDS tak jarang juga mengarah ke tindak pemerasan. Residen membayar tetek bengek ini itu demi memenuhi kebutuhan para seniornya. Program pendidikan dokter spesialis berubah menjadi program perundungan dokter spesialis. Anda yang sampai disuruh beliin tiket, bayarin hotel. Jadi finansial sih, pemerasan sih jatuhnya. Saya baru ngeluh juga bahwa itu pemerasan ya. Ada korban tuh yang kemarin dokter yang rame diduga depresi dan diduga suicide. Itu tuh menaku kepada temannya, dia curhat ke temannya bahwa untuk satu semester itu dia sudah habis 300 juta dan itu pun belum cukup. Wah, 300 juta itu bagaimana? Dan dari mana? Dan kemana? Untuk apa? Kematian Aulia Risma adalah potret kelam dari sistem pendidikan dokter spesialis. Praktik perundungan justru terjadi di lingkungan dokter yang seharusnya memegang sumpah berbakti pada kepentingan peri kemanusiaan dan menjalankan tugas dengan cara terhormat dan bersusila. Kita juga pernah kan melakukan screening mental terhadap para BPDG ini dan banyak kan memang yang ingin bunuh diri. Kasus kematian dokter Aulia Risma Lestari masih menjadi misteri. Hasil olah tempat kejadian perkara, kepolisian menemukan alat suntik dan obat bius Rekulans di dekat jenazah Aulia. Namun hingga kini, Polresta Besmarang belum menyebut gamblang apa motif dan penyebab kematian dokter muda kelahiran tahun 1994 tersebut. Aulia Risma adalah dokter RSUD Kardinah di kota Tegal. Berbekal beasiswa, ia menempuh pendidikan dokter spesialis Anastasi di Universitas Dipenogoro sejak tahun 2022. Sejak tahun pertama pendidikan, Aulia sering mengeluh kelelahan dan tak sanggup lagi menjalani pendidikannya. Diduga ia mengalami beban fisik dan mental berat akibat perundungan dan jadwal jaga yang berkepanjangan di RSUD Karyadi, Semarang. Aku tuh, Pak, tiap pulang itu badanku, Pak, sakit semua, Pak. Kakiku tuh kapalan. Tiap aku bangun tidur itu, Pak, badannya sakit semua, Pak, kumbungnya sakit, Pak. Bangun terus pelan-pelan. Kalau nggak pelan-pelan nggak bisa bangun. Minum, aku aja tadi mau minum tuh susah. Di bangsa lah, minumnya pada habiskan. Aku akhirnya minta tolong, minta tolong CS, aku kasih uang 50 ribu. Aku minta nitip, minta nitip minum buat dia beliin minum. Karena kan aku nggak boleh ke minimarket, nggak boleh ke kantin sama sekali, tuh. Buntut dari kasus kematian Aulia Risma, Menteri Kesehatan langsung menutup PPDS Anastasi di Universitas Iponogoro. Ini harus diselesaikan. Harus dipotong tuh jalurnya. Karena masa Indonesia udah 79 tahun mereka masih ada praktek-praktek seperti ini. Teman-teman dengar IPDN kan? Dulu ada yang sampai meninggal, kan? Kejadi di sana. Ya ini mirip. Di sana mungkin lebih ke tekanan fisik, ini lebih ke tekanan mental. Kita juga pernah kan melakukan screening mental terhadap para PPDS ini. Dan banyak kan memang yang ingin bunuh diri. Jadi ini sudah fenomena yang besar yang terjadi. Namun pihak Universitas Iponogoro membantah dugaan Aulia melakukan bunuh diri akibat perundungan senior. Namun sebaliknya, Undip menyebut Aulia sakit hingga mempengaruhi kelancaran proses pendidikannya. Jadi, bukan karena perundungan ya. Jadi memang beliau itu sudah punya riwayat sakit. Oh, tapi bunuh diri itu karena sakit itu ya? Kalau bunuh diri apa-apa itu kan nanti polisi atau pihak yang berundang ya. Tapi yang jelas dijelaskan bahwa IPS punya riwayat sakit. Kematian Dr. Aulia Risma Lestari memang membuat pendidikan dokter spesialis di Indonesia terhenyak. Bahkan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin langsung mengambil kebijakan untuk menutup program dokter spesialis anestesi yang ada di Universitas Iponogoro. Kementerian Kesehatan juga melakukan investigasi terhadap kematian korban. Dan hasilnya memang ditemukan bahwa dari awal Dr. Aulia Risma Lestari ini memang mengalami perundungan di Universitas Iponogoro. Duka mendalam kembali menyelimuti keluarga Dr. Aulia Risma. Setelah kepergian anak sulungnya, kini menyusul ayah, Aulia Risma. Kesehatan Fahruri terus memburu begitu mendapat kabar kematian anak pertamanya. Setelah pemakaman Aulia Risma, Fahruri langsung dirawat berpindah-pindah di tiga rumah sakit. Jadi kan setelah meninggalnya anak, sorenya dia itu sakit dibawa ke rumah sakit Islam, terus dirujuk ke kabinah, terus dirujuk ke RSJM. Ini masih sebagai kerapat gimana, Mas? Ya, sangat gimana ya? Sangat kehilangan. Ya, sangat kehilangan sekali. Pilu kematian Aulia Risma tidak sepatutnya dibiarkan berlarut-larut. Kasus dugaan bunuh diri peserta PPDS harus segera diusut tuntas. Sebab tidak hanya mencoreng rasa peri kemanusiaan, namun juga bisa menjadi noda merah dunia pendidikan dokter spesialis. Kemudian kita temukan kurang lebih ada 11 yang sudah terkena saksi. Kemudian ada 2, 3 lah, 3 yang sudah kita lakukan pemutusan studi. Selain kasus perundungan yang terjadi di Universitas Diponegoro, Semarang, hal serupa juga ternyata terjadi di Universitas Pajajaran Bandung. Pada bulan Agustus, Universitas Pajajaran memberikan sanksi kepada 10 dokter dari Departemen Bedah Syaraf di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Nah, dari 10 orang dokter tersebut, 2 di antaranya yang merupakan presiden senior ini diberikan hukuman dengan diberhentikan dari pekerjaannya. Selain itu, ada juga 1 orang dokter pengajar yang diberikan sanksi berat. Tidak bisa ditutup-tutupi lagi, praktek perundungan jelas-jelas nyata adanya. Praktek ini terjadi di beberapa Universitas dan Rumah Sakit Vertikal Kemenkes sejak lama. Juni lalu, Universitas Pajajaran memberikan sanksi kepada 10 peserta senior PPDS yang melakukan perundungan terhadap peserta junior PPDS. Praktek perundungan terjadi di Rumah Sakit Vertikal Pendidikan Kemenkes di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Dari tahun 2022, kita bentuk komisi anti-bullying. Karena saya dari awal itu sudah mendeklare bullying ini harus berantas. Sehingga kita sudah membentuk anti-bullying sebelum kuar-kuar rame-rame. Tapi ternyata masih terjadi. Artinya sekarang kita dengan tindak tegas pelaku ini, kemudian kita temukan kurang lebih ada 11 yang sudah terkena sanksi. Kemudian ada 2, 3 lah, 3 yang sudah kita lakukan pemutusan studi. 3 orang. Jadi kita tidak segan-segan, putuskan. Walaupun ini sudah hampir melulus. Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran tidak menampik. Sistem pendisiplinan terhadap peserta PPDS sudah dikenal sejak dulu. Namun kini praktiknya sudah bergeser jauh ke tindak perundungan dan kriminalitas. Perundungan menjadi praktik turun-temurun sebuah lingkaran setan yang tak berujung. Kalau yang dulu, kita masih menganggap bahwa ini satu tempaan untuk disiplin dan etik dari senior terhadap pengelolaan pasien dan sebagainya. Tapi yang ke sini sudah agak berkonotasi jelek. Artinya ada kesan seolah seperti balas dendam. Artinya ini yang harus kita berantas habis. Termasuk di UNPAD. Sejakin di beberapa tempat, buktinya misalkan walaupun kita tidak tahu diundip, terjadi seperti itu. Mungkin di tempat lain juga ada. Maka kita sama-sama sebagai dekan Fakultas Kedokteran se-Indonesia sudah memikirkan ini. Supaya memberantas. Perundungan di PPDS bukan isapan jempol semata. Sejak 20 Juli 2023, Menteri Kesehatan mengeluarkan instruksi tentang pencegahan dan penanganan penanganan perundungan terhadap peserta didik pada Rumah Sakit Pendidikan di lingkungan Kementerian Kesehatan. Kementerian Kesehatan juga membuka layanan sistem pelaporan perundungan. Dan hasilnya, sejak Juli 2023 hingga 9 Agustus 2024, Kementerian Kesehatan telah menerima 356 laporan. Sebagian besar kasus dilaporkan terjadi di Rumah Sakit Vertikal atau Rumah Sakit Pendidikan di bawah Kemenkes. Rumah Sakit Hasan Sadikin termasuk salah satu yang mendapat laporan terbanyak. Namun pihak Rumah Sakit menyebut, Rumah Sakit Hasan Sadikin hanyalah lokus, tempat terjadinya perundungan. Nah jadi kami itu sekarang, kemarin itu mendapat laporan dan setelah kami inflegasi, memang ada kami bukti. Jadi ya, kami mengembalikan ke fakultas, karena mereka yang punya kan. Dan kami di sini berhak, karena kami yang punya izin di sini. Yang mereka berprotek itu atas izin saya. Kenapa saya melingkau fakultas? Karena buat saya, itu kan tidak bagus ya, buat kepelayanan saya. Sesuai dengan perjanjian NFK, bahwa kami adalah tempat prakteknya mereka. Dan kami SIP-nya jelas ada di sini. Dan mereka akan melayani kan. Nah inilah yang kami punya peraturan, bahwa salah satunya kami tidak setuju untuk ada perundungan. Fakta lain yang cukup mencemaskan adalah, hasil screening kesehatan mental PPDS menyatakan, 22,4 persen mengalami gejala depresi, dan 3,3 persen teridentifikasi ingin bunuh diri atau melukai diri sendiri. Namun, Ikatan Dokter Indonesia menampik, hasil screening tersebut berkorelasi langsung dengan praktek perundungan. Kita support itu harus ada pre-screening. Tindak lanjutnya apa sekarang? Setelah ada 22,4 persen itu. Perlu tidak dilanjutkan dengan tes yang lebih komprehensif lagi? Perlu. Nah, di mana? Ya, di tempat pendidikan tadi. Karena masalah mental itu tidak bisa dikatakan semacam, oh, semua stress itu karena yang kemudian, maaf, saya paling tidak setuju kalau kemudian dikatakan bahwa, oh, ini stress karena bullying. Bukan, faktor-faktor yang kemudian dialami peserta didik di pendidikan spesialis itu sangat banyak. Tidak bisa hanya kemudian stress itu karena bullying, itu salah. Beban residen mengikuti pendidikan dokter spesialis diduga turut memicu tekanan mental yang tinggi. Selama PPDS, residen juga kerap menjalani jam kerja cukup panjang. Bila kondisinya terus berlanjut, ditambah dengan budaya senioritas yang kental dan rawan perundungan, bukannya tidak mungkin angka depresi calon dokter spesialis bakal melesat tinggi. Tentunya kami sebagai pemilik, Pak Menteri Kesehatan, sebagai pemilik rumah sakit vertikal, tidak mau kalau kemudian seolah-olah kita, artinya Kementerian Kesehatan, tutup mata atau bahkan melakukan pembiaran terhadap perundungan yang terjadi di institusi kita. Oleh karena itulah kita bertekad tahun lalu itu membuka hotline karena kita tahu satu bahwa walaupun mengalami perundungan, orang takut untuk melaporkan. Makanya melalui hotline tersebut yang awalnya mungkin hanya satu dua kasus, perlu waktu untuk membangun kepercayaan bagi mereka yang pernah mengalami perundungan untuk dipastikan bahwa kalau mereka mengadu, ditindak lanjuti, betul-betul menemukan siapa yang memberikan perundungan dan memberikan sanksi terutama sehingga efek jerah itu terjadi. Dokter dikenal sebagai profesi mulia karena dianggap memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi. Namun sangat disayangkan kepercayaan publik runtuh gara-gara praktek perundungan yang semena-mena dari segelintir peserta dan tenaga medis. Jangan ada lagi diskriminasi antara senior dan junior dalam pendidikan apapun. Sudah sepatutnya budaya senioritas dalam lembaga pendidikan dihilangkan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih.